Nono Sampono daftar ke KPU Maluku sebagai bakal calon perseorangan anggota DPD Nono Sampono sebagai calon pertama yang melakukan pendaftaran ke KPU sebagai calon perseorangan anggota DPD RI asal Maluku Pada DMS Media Group, Nono Sampono menyampaikan Kedatangan dirinya lebih awal sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh penyelenggara dalam hal ini KPU Sebagai bentuk tanggung jawab dirinya selaku Wakil Ketua 1 DPD RI Selaku Wakil Ketua DPD RI ada beberapa agenda rapat yang harus dipenuhi Oleh karena itu saat lakukan kunjungan kerja di Maluku Maka dimanfaatkan untuk sekaligus mendaftar ke KPU dan langsung diterima oleh beberapa anggota komisioner KPU Maluku Dikatakan Nono Sampono ada beberapa persyaratan yang masih perlu ditambah sesuai dengan yang disampaikan dan akan segera dilengkapi Diharapkan dalam waktu dekat ini semua persyaratan yang masih kurang akan segera dimasukkan untuk melengkapi kekurangan persyaratan yang ada Dirinya juga memberikan apresiasi kepada komisioner KPU Maluku Dimana walaupun sibuk dengan beberapa agenda Namun tetap menyembahkan waktu untuk menerima pendaftaran dirinya Sebagai salah satu calon perseorangan anggota DPD RI asal Maluku Dengan kehadiran saya sendiri, mendaftar sendiri dan lebih awal Kaling tidak memberikan gambaran Ada satu menjawab pribadi saya Dalam persibukan sebagai anggota sekaligus pimpinan DPD Masih sempat untuk melakukan sendiri Seperti diketahui, KPU setempat telah membuka pendaftaran bagi para bakal calon perseorangan Anggota DPD RI untuk melakukan pendaftaran sejak tanggal 9 Juli hingga 11 Juli 2018 Sampai jumpa di video selanjutnya